Saudara Satreskrim Polres Blitar Kota lakukan olah TKP di rumah dinas wali kota Blitar yang dirampok. Selain menyekap wali kota dan istri para pelaku, merusak kamera pemantau dan membawa kabur uang tunai 400 juta rupiah serta perhiasan. Satreskrim Polres Blitar Kota melakukan olah TKP di rumah dinas wali kota Blitar, Santoso. Olah TKP ini dilakukan menyusul terjadinya aksi perampokan dan penyekapan terhadap wali kota Blitar Senin Pagi. Dari penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang. Para pelaku juga memasuki rumah dinas dari pintu samping. Selain menyekap wali kota Blitar dan istri di dalam kamar, para pelaku juga membawa kabur uang tunai 400 juta rupiah. Para pelaku juga membawa sejumlah perhiasan yang dimiliki oleh wali kota Blitar. Setelah melancarkan aksinya, para pelaku juga merusak sejumlah CCTV di dalam rumah. Sekarang yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang dibeli oleh wali. Uang cash nilainya berapa, Nen? Kurang lebih sebaru Rp. 100. Dan informasinya berapa, Nen? Kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4. Kamera CCTV apakah masih ada atau dirusak juga? Kamera CCTV dirusak juga. Yang bagian dalam ya? Dan untuk yang sudah diperiksa tadi, saksi siapa saja, Nen? Penjaga dari Pol BP dan Brio-nya. Ada berapa penjaga? Berapa penjaga yang satpol di depan? Tiga orang. Pak Wali dan Ibu apa-apa disekap juga? Iya, disekap karena dalam kondisi tidak akan untuk menemukan lokasi tempat penyelitian antara perhiasan. Aksi perampokan di rumah wali kota Blitar ini merupakan yang pertama kali terjadi. Para pelaku diduga telah merencanakan aksi tersebut. Hal itu terlihat rapinya aksi pencurian dan kekerasan oleh para pelaku. Tim Liputan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur.